Halo, selamat datang. Kami di Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Kita melakukan TOT dengan 40 orang yang sangat luar biasa. Kemarin kita sudah presentasi full, kita belajar tentang plastik dan semuanya. Hari ini kita membuat ekonomi. Jadi, botol kita pakai 600 ml. Pakai stick bambu, ini sudah punya saya sendiri. Sudah saya pastikan kering, jadi saya pakai alat untuk mengeringkan. Nah, saya sudah punya plastik. Yang pertama, saya mau kasih plastik lembut resek warna hitam. Saya mulai padatkan. Ini harus lembut dan berwarna. Jadi, kita punya warna. Dan karena dia punya tekstur, jadi dia bisa masuk-masuk. Ini harus sangat luar biasa. Sesudah ini, saya mau memasukkan yang kaku. Tapi sebelum dimasukkan, harus digunting-gunting dulu. Tidak harus sekecil ini, tapi benar-benar harus digunting. Nah, kemudian dimasukkan. Di sini Eco Brick itu selalu menggunakan yang plastik kaku atau tebel dan yang tipis atau lembut. Contohnya, ini. Kaku itu yang seperti ini. Yang saset-saset. Yang bungkus-bungkus. Lembut itu sembarang tas kresek. Yang punya kresek atau selobit. Sekarang, teknik memakai sticknya. Jadi, ini sudah lumayan. Dia sudah alus, sudah kaku. Nah, caranya di sampingnya. Kita lihat ya. Jadi, dia hanya terus-menerus di samping. Nah, kalau kayak gini, berarti dia masih ada ruangan di sini kosong. Jadi, cari yang lembut, tarik ke belakang. Bawa ke sana. Nah. Jadi, ini contohnya, kalau dia kayu atau bambunya masih sampai sini, berarti dia masih ada ruang. Jadi, yang lembut ini, Pak, yang lembut ini didorong ke tempat yang kosong. Nah. Oke, berikutnya. Kalau sudah kira-kira separoh, kita harus timbang dulu. Karena ada berat minimum, kan? 600 ml, minimum 200 ml. Kalau bisa lebih, bagus. Nah. Untuk menghindari, nanti sudah penuh tapi belum berat, jadi separohnya ditimbang. Yushiko mau timbang? Mulai. Yushiko, serta dari Jemang, dia timbang. Kita memastikan. Oke. Ini sudah 100 ml. Dan dia separoh, jadi dia bagus. Lanjut, Ngan. Oke. Ini punya Mbak Endang nggak? Oke. Kita timbang, Mbak. Wow. Bagus. Ini harusnya sekitar kian lagi. Ini belum dipenuhi, ya? Belum dipenuhi. Jangan dipenuhi. Padetin aja. Ya. Ini punya Mbak Dia. Sudah jadi. Sudah padet sekali. Tinggal yang ini, akhir sekali. Mungkin masuk lagi, Mbak. Nah. Oke. Tidak terlalu penuh, karena sudah padat. Kita tutup sekarang. Nah. Kenapa tidak penuh? Karena kalau terlalu penuh, dia bisa melepaskan tutupnya. Ketika dipakai, kemudian dia bisa rusak. Sering orang itu terlalu penuh. Bagus. Thank you. Makas ya. Nah. Ibu Rusitinya sudah selesai. Nih. Sudah full. Sudah diberi nama. Sudah ditimbang. Sekarang kita mau login. Kan Ibu sudah punya aku. Nah. Login itu Ibu nanti jadinya tahu datanya. Berapa ecobrick, berapa kilo. Yang dibuat Ibu. Nah. Atau Bapak juga. Nah. Ini isinya. Nanti jadi kayak ada warnanya apa. Merknya apa. Plastiknya dari mana. Hmm. Dasarnya ini. Beratnya berapa. Macem-macem ya. Terus kalau udah diisi semuanya, nanti berikutnya. Jadi Ibu sekarang isi ini. Terusnya. Ya. Dipilih aja satu-satu. Oke. Nah. Kita udah punya serial number. Numbernya udah dimasukkan ke sini ya. Sekarang kita mau foto. Ya. Oke. Foto. Kita selfie. Foto ini penting karena ini bukti ecobrick Ibu. Jadi bahwa Ibu sudah mau ecobrick. Lepas. Pian gram. Kita butuh bukti. Buktinya foto. Jadi harus jelas warna dasarnya. Bahwa dia memang padat bersih. Dan nomor seri. Harus jelas di form. Nomor seri selalu. Ya. Jadi sekarang kita ambil foto ya. Nah. Oke. Yuk kita ambil foto. Satu. Dua. Tiga. 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 Terima kasih telah menonton!